Baik sekalian, Beli Indonesia memiliki tiga doktrin perjuangan. Yang pertama adalah membeli produk Indonesia. Tadi disampaikan oleh profesor bahwa membeli bukan karena lebih murah, bukan karena lebih baik. Tetapi karena ini milik bangsa Indonesia. Satu hal yang membedakan konsep gerakan Beli Indonesia dengan konsep yang ada dipakai oleh bangsa Indonesia selama ini. Jadi kalau bicara tentang gerakan cinta Indonesia dari zaman Orde Baru, itu sudah ada. Jadi Orde Baru itu bisa melakukan semua gerakan dan berhasil, tetapi tidak gerakan aku cinta Indonesia. Itu yang kita pelajarin, di mana konsep yang harus kita ubah. Sehingga kita menemukan ternyata yang disebut produk Indonesia itu bukan produk, bukan tentang kandungan lokal, bukan tentang TKDN. TKDN itu penting, tetapi tidak serta-merta menjadikan produk tersebut produk Indonesia. Produk Indonesia adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jika dia dibuat di Indonesia dan tidak dimiliki oleh, bukan oleh orang Indonesia, bukan produk Indonesia. Contohnya VOC dulu. VOC itu 100% produknya Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Freeport juga produk Indonesia. Tapi tidak bisa membuat Indonesia kaya raya, bahkan membuat Indonesia miskin. Kenapa? Karena yang punya VOC. Konsep ini kita rumuskan, karena nasionalisme tidak melekat pada benda. Nasionalisme itu melekat pada orang. Semua orang punya nasionalisme sendiri-sendiri. Orang Jepang, nasionalisme Jepang. Orang Cina, nasionalisme Cina. Hanya orang Indonesia yang bisa kita harapkan memiliki nasionalisme Indonesia.